100-100 warga OTD atau warga Anu Imah Nakalindi ke penguangunan situ jati gede ngeblokir Jalan Raya Nasional Bandung-Cirebon kegitu nantayan kendaraan kerendapan di dua arah sepanjang dua kilometer semalah patah limbarga di etajalan kekungsi kateg Jalan Raya Nasional Sumedang-Cirebon ke Tudaisa Palikna, Macetota lantaran diblokir ke warga Anwarunjuk Rasa anung adeg-deg ke kantor pusat pameran Tahan Sumedang etanwarunjuk Rasa kungsi adu renyom jeng pihak polisi lantaran eto masa markirken kendaraan anak di tengah jalan raya nalika patah limbarga ker memejeh nagegek liantin nga blokir Jalan Raya masa kungsi ngalakonan lampah ngaduruk ban tapi etatarekate bisa disidemku petugas polisi anung adeg-deg ke etat tempat turta sehari tamareman etasene masa anung adeg-deg ke kantor pusat pameran Tahan Sumedang kendaraan anak di tengah jalan minang kata reka sangkan bisa seganjang napadung dengan jeng bupati Sumedang senajan gitu petugas polisi ngalakonan negosiasi turan Tukna Anwarunjuk Rasa markirken kendaraan anak di sisi jalan selesaikan dua masalah masalah objektif jati gede dan masalah subjektif waduk jati gede masalah subjektif jati gede adalah masalah warga jati gede yang sampai detik hari ini belum terselesaikan khususnya masalah ekonomi sosial gimana dengan digenangnya jati gede 2015 31 Agustus 2015 hilangnya sawah sawahnya hilang ladangnya hilang rumahnya hilang atap pencahariannya hilang sekarang pengen itu kembali salah seorang warga Rudy Ngeceskin dirina diowogan ke warga Sejena bakal tetap cari cing di etal lewak tepi kabupati Sumedang datang nepungan pihak na turta memeres pasualan warga OTD Anu Tachan Keneh Rengse masa ngerong pemerintah Sumedang tedaria ngungkulan pasualan Anukir Memejana di sang harapan ku wargana Diki Guntara Bandung TV